Duet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 disebut tidak mudah diterima oleh publik. Prabowo tetap harus kerja keras jika nantinya benar gait putra sulung Presiden Jokowi jadi cawa pres jika ingin menang. Hal ini disampaikan analis politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik dan teori kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira, Unwira. Kupang, Mikhail Raja Muda Bataona Duet ini hanya akan menjadi surprise kecil secara politik karena efeknya tidak cukup kuat untuk memastikan kemenangan Prabowo. Kata Mikhail Raja Muda Bataona di Kupang, Jumat 13 Oktober 2023. Prabowo tetap butuh kerja sangat keras untuk menang karena duet ini tidak mudah diterima oleh publik, Prabowo menambahkan. Bataona menyebut duet Prabowo dan Gibran bisa saja terjadi jika MK mengabulkan uji materi batas usia minimal Capres, Cawapres. Putusan itu baru akan disampaikan Hakim MK pada Senin, tanggal 16 Oktober 2023, mendatang. Itu normal karena Prabowo menghitung dukungan Jokowi, tetapi duet ini tidak akan menjadi sebuah kejutan besar dalam politik. Variable Gibran tidak bisa langsung menjadi Gencengger Pilpres 2024, tuturnya. Menurutnya duet Prabowo Gibran akan berhadapan dengan rasionalitas publik. Mengapa? Karena pemilih saat ini sudah lebih rasional dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, kata pengajar investigatif news dan jurnalisme konflik pada visi punwira itu. Lebih lanjut, ia menyebut tentang bahaya politik dinasti, etika politik, dan moralitas sebagai hal yang tidak bisa dinegosiasikan dalam politik, telah menjadi hal yang cukup luas dipahami publik hari ini. Maka, penolakan publik itu akan nyata. Resistensi itu akan kuat terjadi yang justru merugikan Prabowo, katanya. Tidak hanya itu, pihak yang tidak suka Gibran Maju juga bakal memunculkan isu soal pengkhianatan terhadap ketum PDIP Gibran Raka Buming Raka. Belum lagi isu pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan yang justru membuat publik simpatik kepada Ganjar sebagai capres dari partai itu, katanya. Terima kasih telah menonton!